Kepala Pasukan Hutsgarda Revolusi Islam Iran, Jenderal Ismail Hani memberikan peringatan keras kepada Perancis, Jerman, dan Inggris. Pasalnya, ketiga negara tersebut ikut membantu melindungi Israel selama operasi pembalasan Iran pada April 2024 lalu. Menurut Jenderal Hani, baik Perancis, Jerman, maupun Inggris harus dimintai pertanggung jawaban. Selain itu, ia juga memperingatkan negara-negara tetangganya agar tidak bergantung pada Amerika Serikat dalam hal keamanan. Sebab mereka tidak akan menerima dukungan yang sama seperti yang diterima oleh Israel. Diketahui Iran meluncurkan operasi bernama True Promise untuk membalas kematian Jenderalnya di Syria akibat diserang Israel. Dalam operasi tersebut, lebih dari 300 drone dan rudal dikerahkan. Namun, Israel mengklaim berhasil mencegat hingga 99 persen senjata-senjata itu. Usut-menyausut Zionis dibantu oleh banyak pihak dalam menembak jatuh rudal dan drone Iran. Menurut Presiden Iran, Ibrahim Raisi, ada 10 negara yang berusaha melindungi Israel selama operasi tersebut. Terima kasih telah menonton!